Keberhasilan. Kita semua ingin berhasil tentunya ya. Kita semua ingin pekerjaan kita berhasil, karir kita berhasil, hubungan kita berhasil, ya semua berhasil lah. Itu kenapa kita semua bikin perencanaan hingga strategi untuk menggapai keberhasilan tersebut. Namun, pernahkah kita berhenti sejenak, stop dulu sejenak, dan membuat rencana bila semua aspirasi kita gagal? Gue pribadi mulai memahami pentingnya perencanaan bila gagal saat mengalami kegagalan di 2018. Di tahun 2018, gue mengalami kegagalan pertama. Bisnis pertama gue, PT pertama gue gagal, dan banyak pembelajaran yang didapatkan. Tiga diantaranya, gue ceritakan di video ini. Dari kegagalan pertama tersebut, peran-lahan di berbagai hal ya, gue mulai melakukan strategi bila gagal. Misalnya, membuka perusahaan lagi nih. Maka ada dua rencana, rencana untuk berhasil, dan rencana bila gagal. Perencanaan bila gagal, yang membuat kegagalan kedua gue, di tahun 2020, lebih tidak sakit ketimbang di 2018. Iya, bisnis kedua gue pun juga gagal di 2020. Dan waktu itu, rencananya bila gagal, dan kejadian nih emang gagal di 2020, adalah mencari kerja supaya dapat menyambung hidup. Oleh karena itu, sembari menjalankan bisnis tersebut, gue memang aktif menjalin hubungan dengan beberapa pengusaha, beberapa kantor, serta secara rutin meningkatkan kualitas LinkedIn dan CV. Jadi, agar, agar, bila gagal, dan emang kejadian ya, bila gagal, bisa langsung mendapatkan pekerjaan. Itu pun terjadi, di awal tahun 2020, saya gagal. Dan langsung mendapatkan pekerjaan. Langsung mendapatkan gaji, agar dapat menyambung hidup. Gue sangat bersyukur, karena di 2020 kan bertepatan dengan pandemi yang menyebabkan lapangan pekerjaan mengecil. By the way, kalau kalian mau belajar membuat CV atau resume yang ATS, silahkan nonton di video ini. Selama proses perencanaan, bila kegagalan terjadi, kita perlu pahami dulu tipe kegagalan tersebut. Tipe kegagalan yang dapat ditolerir karena berasal dari elemen di luar kendali kita. Bila ini terjadi, maka kita tidak boleh marah dan menyalahkan diri sendiri. Tipe kegagalan yang tidak dapat ditolerir karena berasal dari elemen-elemen yang sebenarnya di bawah kendali kita, namun tidak dilakukan dengan baik. Kalau yang ini nih, kalau ini boleh kita marah dengan diri kita sendiri. Tapi, jangan kelamanya guys. Anyway, mari kita bikin rencana bila gagal dalam berbisnis. Dimulai dengan bertanya, apakah akan lanjut membuat bisnis? Bila iya, apakah bisnisnya akan berbeda atau lanjutin yang sekarang, dihidupin lagi? Bila tidak, maka apa yang bisa dilakukan untuk mendapatkan penghasilan agar tetap bisa hidup? Dari sini, akan ada tiga percabangan kan? Lanjut berbisnis dengan bisnis yang sama, lanjut berbisnis dengan bisnis yang berbeda, tidak lanjut berbisnis, dan fokus mencari pekerjaan agar dapat menyembung hidup. Dari ketiga skenario tersebut, dapat kita eksplorasi lagi mengenai potensi yang dapat terjadi. Dari potensi-potensi tersebut, dapat dikategorikan lagi dengan bertanya, mana yang membuat saya dapat menyembung hidup? Kalau kondisi memang terpaksa, di mana kebutuhan keseharian kita, kebutuhan dapur lah, mendesak, berarti kita secepat mungkin ambil opsi ketiga. Kita mencari pekerjaan yang dapat menyembung hidup. Misalnya, kita ambil contoh lain lagi. Bila kita mengerjakan sebuah proyek pengembangan perangkat lunak atau software, kita diberikan deadline untuk menyelesaikannya dalam tiga bulan. Tentunya, di awal kita bisa langsung membuat tindakan untuk menghadapi kegagalan. Asumsikan bila software tersebut tidak dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Maka, kita bisa menanganinya dengan cara bernegosiasi dengan pihak-pihak terkait, atau mengurangi fitur yang ada di software tersebut, sehingga dapat dirilis duluan. Perihal penambahan fitur bisa dilakukan nanti dengan cara menegosiasi ulang. Yang manapun, pastinya, membuat pelencanaan bila kita gagal, akan membuat pikiran kita lebih tenang. Seenggaknya nih ya, seburuk-buruknya nih ya, ada arah yang bisa kita ikuti bila situasi terubah menjadi buruk. Di akhir kata, gue cuma ingin menekankan di setiap langkah kita, hanya ada dua hasilnya, berhasil atau gagal. Tentunya, kita semua ingin setiap tindakan kita itu berhasil. Saya ingin YouTube ini berhasil, ingin sekali. Tapi, realita kan tidak semudah itu ya, tidak segampang itu. Jadi, pada saat membuat rencana untuk mendekatkan diri kepada keberhasilan, kita pun harus membuat rencana bila kegagalan terjadi. Istilahnya, agar kita bisa soft landing bila gagal. Sekian penjelasan video kali ini. Coba ceritain rencana kalian kalau misalnya gagal nih di hidup kalian. Biar kita sama-sama bisa belajar. Di kolom komentar, teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!